Ratusan ibu-ibu di Kelurahan Beluto, Kecamatan Prajurikulon, Kota Mojokerto, berburu beras murah dalam operasi pasar yang dikelar Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kamis Pagi. Mereka rela mengantri lama sebelum kedatangan petugas untuk mendistribusikan beras murah. Hal itu dilakukan karena warga khawatir tidak kebagian beras murah seharga Rp10.200 per kilogram. Menurut warga, harga beras kualitas medium dalam operasi pasar ini jauh lebih murah jika dibanding dengan harga beras di pasaran saat ini yang mencapai Rp13.500 per kilogram. Sebanyak 3 ton beras kualitas premium ludes kurang dari 1 jam. Menghindari aksi borong, petugas membatasi jumlah pembelian warga yang masing-masing mendapat 2 sak berisi 5 kilogram beras per saknya. Tak hanya beras, dalam operasi pasar sembaku murah kali ini, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan juga menjual minyak goreng subsidi seharga Rp13.500 per liter. Guna menstabilkan harga beras, rencananya dalam waktu dekat Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto bakal menggelar operasi pasar sembaku murah di pasar-pasar tradisional. Ini yang barusan datang 150 sak, ini akan ditambah lagi 2 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengingat antusias warga yang begitu tinggi. Satu orang dikasih jatah berapa ini Pak? Ini kami siapkan untuk satu orang, ini buah sep beras dan juga kami sediakan minyak kita. Ini memang niat yang kami utamakan untuk kebutuhan pokok beras dan minyak. Dari Kota Mojokerto, tim redaksi melaporkan. Terima kasih telah menonton!